KPU Kabupaten Madiun telah menetapkan ribuan orang yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Jumlah DCT disabilitas terbanyak terdapat di Kejamatan Dagangan. Sampai saat ini KPU belum merumuskan mekanisme teknis proses pencoblosan bagi para disabilitas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun menetapkan jumlah pemilih disabilitas sebanyak 2.699 orang yang terdaftar di daftar pemilih tetap. Ribuan pemilih berkebutuhan khusus ini meliputi enam kategori dengan rincian disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas wicara, disabilitas rungu, dan disabilitas tunanetra. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Madiun Nurwahid Nasrullah mengatakan dari data tersebut jumlah penyandang disabilitas tertinggi berada di Kejamatan Dagangan mencapai 278 orang. Sementara itu hingga kini KPU belum merumuskan teknis mekanisme pencoblosan bagi mereka. Disabilitas yang sudah kita tetapkan di DPP kemarin secara keseluruhan terdapat 2699. Ini terdiri dari enam kategori diantaranya disabilitas fisik, intelektual, mental, wicara, rungu, dan dunanetra. Terkait dengan pemilih disabilitas ini sebenarnya sama ya. Jadi ketika kita masak coklat kemarin, kita terdata door-to-door berbasis DP4 dan KK serta KTP. Nanti kalau ada indikator terkait dengan disabilitas yang dimiliki oleh calon pemilih, secara otomatis data tersebut akan di input di sidale sehingga kita bisa merekat DPT kita yang mengalami disabilitas berapa seperti itu. Tidak ada. Jadi DPS tetap berbasis reguler, cuman nanti kita akan setting DPS itu menjadi DPS yang amat disabilitas. Sebelumnya terkait dengan pemilih disabilitas, pendataan dilakukan tetap sama dengan melalui tahapan coklat. Dari pintu ke pintu berbasis data penduduk potensial pemilih pemilu dan KK serta KTP. Tim Liputan, JTV.